Kita beralih ke informasi lain pemirsa, MNC peduli mendonasikan ribuan buku bagi anak-anak usia baca yang disebar ke beberapa ruang publik terpadu ramah anak di Jakarta. Selain sebagai bentuk kepedulian terhadap kecerdasan dan minat baca generasi muda, kegiatan sosial ini juga menjadi bagian dari rangkaian ulang tahun ke-28 MNC Group. Inilah sumbang si nyata MNC Group di tengah-tengah masyarakat. Di usianya yang menginjak angka 28 tahun, MNC Group melalui MNC peduli membagikan buku gratis bagi para anak-anak usia baca di ibu kota. Total ada 2.000 buku yang didonasikan ke sejumlah tempat ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA di wilayah Jakarta. Donasi buku terdiri dari jenis buku bacaan anak, cerita dongeng, buku seri pengetahuan, serta beragam buku lainnya. Salah satunya di RPTRA Kebonsiri, Jakarta Pusat, di mana 150 buku diberikan cuma-cuma. Kegiatan ini merupakan upaya mendorong proses edukasi kepada anak bangsa, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Bagi Cermen MNC Group, Haritanu Sudibyo, hal ini menjadi ikhtiar MNC peduli di bidang pendidikan generasi muda. Oh ya, ini bagian daripada kegiatan sosial atau siasat daripada MNC Group, khususnya dalam rangka ulang tahun ke-28. Setiap tahun kami lakukan banyak kegiatan, kegiatan praktis sosial, olahraga, kemudian antara lain bagaimana ikut ambil bagian membantu adik-adik kita yang sekolah. Jadi memang sudah rutin, termasuk acara kesehatan dan sebagainya. Ya tentunya sebagai korporasi, satu grup usaha dengan berbagai kegiatan, kami tentunya berkembang dan tetap juga memperhatikan hal yang terkait dengan masyarakat. Berarti ya bagaimana kehadiran MNC bisa memberikan nilai tambah, membantu masyarakat dalam kapasitasnya tentunya, dalam membangun maupun membantu mereka. Berapresiasi ya kegiatan ini, karena kegiatan ini adalah salah satu kepedulian masyarakat ya, kepedulian sosial masyarakat di kursusnya di Keluran Kebun Siri, di Air Petra Kebun Siri ini. Karena sebagian di sini anak-anak masyarakat juga kebanyakan kalangan menengah ke bawah ya. Senang, karena bisa membaca buku baru. Selamat ulang tahun MNC Group yang ke-28. Sukses, yeay! Donasi buku juga dilakukan di titik-titik RPTRA lainnya. Tidak hanya membaca, acara donasi buku juga mengajak anak-anak untuk menari dan bermain bersama. Selain bentuk kepedulian terhadap minat baca dan kecerdasan generasi muda, donasi buku MNC Peduli ini juga menjadi bagian dari rangkaian ulang tahun ke-28 MNC Group. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.